Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fidriyana, saya kelas 10 akan membacakan Quran Surat Arat A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim Allah ya basutu risiko lima yasha'u wa yakadir Fafarihu bilhayatid dunya, famalhayatid dunya fil ahirati lamata Wa yakulul ladzina kafaru lawla umzil alayhi ayatun min rabbi Kul inna allaha yudilu man yasha'u wa yakadir ilayhi man anab Alladzina amanu wa tadmainu kulubukum Kulubukum bidikrillah Allah bidikrillahi tadmainu l-kulub Aladzina amanu wa amilu sholihati tubalahum Tubalahum ma hujanu ma'ab Kajalika arasalna ka fi ummatin kodoholat min kubliha Umamu l-litatlu Umamu l-litatlu wa alayhimu l-lazhi Alayhimu l-lazhi Awhayna ilaykahumul ya'afuru nabil rahman Kul huwa rabbi la ilaha illahu Alayhi tawakaltu wa ilayhi matab Sadakallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi maha pelayang Allah melapangkan rezeki Bagi siapa yang dia kehendaki Dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki Mereka bergembira dengan kehidupan dunia Padahal kehidupan dunia Hanyalah kesenangan yang sedikit Dibanding kehidupan akhirat Dan orang-orang kafir berkata Mengapa tidak diturutkan kepada Muhammad Tanda mujizat dari rohnya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya Yaitu Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya mengingat Allah Hati menjadi tentram Orang-orang yang beriman dan mengejarkan kebajikan Mereka mendapat kebahagiaan Dan tempat kembali yang baik Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad Kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu Beberapa umat Agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran Yang kami mahukan kepadamu Padahal mereka ingkar kepada roh yang maha pengasih Katakanlah dia rohku Tidak ada roh selain dia Hanya kepadanya aku bertawakal Dan hanya kepadanya aku bertobat Maha benar Allah atas segala firmannya Sahabat Quran surat Arad merupakan surat ke-13 di dalam Al-Quran Tergolong ke dalam surat Makiah Terdiri dari 43 ayat Namun disini saya akan menjelaskan Ayat 28 dan 29 Nah Di dalam Quran surat 28 Kita dapat membelajari mengenai ketentera menjiwa Keadaan orang-orang meriman Ialah orang yang mengingat Allah Mengingat Allah itu bisa dilakukan cara zikir Allah Di setiap aktivitasnya Nah Tanda hati kita menjadi tenang itu Kita jarang merasakan kecemasan Sebab di setiap kegiatan kita selalu dilakukan dengan cara bersikir Dan saat kita membaca Al-Quran Jiwa kita seolah-olah mendapat makanan yang penuh gizi Sehingga jiwa dan raga kita tercager kembali Mendapatkan semangat yang luar biasa Nah Ayat ini cocok banget buat teman-teman di rumah Yang sedang merasa gelisah dalam menghadapi hidup Ayat ini akan senantiasa mengingatkan kita Kepada Allah Menyerah diri kepadanya Sepenuhnya kepada sang pecipta Atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita Saat kita sudah memasarkan diri kita kepada Allah Maka akan tumbuh sikap ikhlas di dalam diri kita Sikap ikhlas itu yang membuat kita jadi lebih tenang Sabar dan bersyukur atas segala sesuatu yang menimpa diri kita Semoga Sesudah kita belajar Quran surat ini Sahabat bisa semakin yakin dan tenang Bahwa Allah selalu mengingat hambanya Ketika hambanya selalu mengingatnya Mungkin cukup sekian dari saya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton